Pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI terhadap RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 pada Sabtu 7 Januari 2023 malam, banggar DPRD Provinsi Jambi memandang perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pembangunan Islamic Center dan Stadion Olahraga. Selain pengambil aliham pelaksanaan pembangunan jalan Kabupaten Kota, juga ada sejumlah hasil rapat tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2023 yang disepakati dan ditandatangani antara pemimpin dan anggota banggar DPRD Provinsi Jambi bersama DAPD Provinsi Jambi. Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza menyebutkan mengenai program pembangunan multi-years serta kegiatan pembangunan Islamic Center dan Stadion Olahraga, banggar DPRD memandang perlu dilakukan peninjauan ulang dan dikonsultasikan ke Kemendagri sebab proses tender kedua program tersebut gagal dilaksanakan pada APBD 2022. Terhadap pelaksanaan program kegiatan multi-year, khususnya pada kegiatan pembangunan Islamic Center Stadion Olahraga pada negara DPRD Provinsi Jambi, memandang perlu dilakukan peninjauan ulang dan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dikarenakan proses tender kedua program tersebut gagal dilaksanakan pada APBD Tahun Negara 2022. Terhadap keputusan rapat, sebagai mana poin 1 dan 2, pada negara DPRD Provinsi Jambi bersama TAPD Provinsi Jambi akan menjauhkan konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindahkan JIT TV. Iqbal JIT TV melaporkan